Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada pelajaran IPA tema 6 yang ada di kelas 6 Dengan judul ciri-ciri pubertas Pada video kali ini saya akan membahas apa itu pengertian pubertas Kemudian ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan ciri-ciri pubertas pada perempuan Bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga ya Yuk untuk tujuan pembelajarannya adalah Kalian nanti bisa menjelaskan apa itu pubertas Dan bisa menyebutkan contoh ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan Oke sekarang kita ke pendahuluannya ya Pertumbuhan dan perkembangan Oke manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui beberapa tahap Tahapan tersebut dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia Pada masa peralian dari anak-anak menuju remaja Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan penting Yang menyangkut organ reproduksi atau alat perkembangan biakan Masa ini sering disebut dengan masa pubertas atau akil balik Nah bagi kalian yang sekarang ini duduk di bangku kelas 6 Sekarang kalian sudah masuk dalam masa pubertas Nah untuk tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu Dimulai dari bayi Dihitung dari sejak kelahiran hingga usia 1 tahun Kemudian balita ini usianya 1 sampai dengan 4 tahun Anak-anak dihitung usia dari 5 hingga 10 tahun Untuk remaja dari usia 11 hingga 20 tahun Untuk dewasa usia 21 sampai dengan 49 tahun Nah kalau di luar negeri itu usia 18 tahun itu sudah dihitung masuk dewasa ya Kalau usia tua ini usianya dari 60 sampai dengan 65 tahun Sedangkan lanjut usia di atas 66 tahun Oke Nah ini ya Kak Nyesa Sabjan ini sedang berpikir Apa itu pubertas? Yuk kita cari tahu ya Masa pubertas atau akil balik itu adalah Masa pertumbuhan pesat menuju tahap kematangan seksual Jadi pada anak laki-laki ini mengalami masa pubertas pada usia antara 11 sampai dengan 16 tahun Sedangkan perempuan pada usia antara 10 sampai dengan 15 tahun Jadi untuk anak perempuan ini mengalami masa pubertas yang lebih cepat ya Mungkin pada waktu kalas 5 kalian sudah menunjukkan masa pubertas kalian Yuk kita ketahui dulu Ciri-ciri pubertas pada laki-laki Nah disini sudah ada fotonya Kak Sakir Deole ya Yang pertama ini tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan kemaluan ya Terus suaranya juga membesar Tumbuh jakun ya Jakun ini ada pada anak laki-laki aja ya Pada bagian leher Kemudian tumbuh kumis dan jenggot Dan dada terlihat bidang Selanjutnya lagi ini muncul jerawat ya Bagi kalian yang sudah timbul jerawat Hati-hati dalam penangannya ya Supaya tidak tambah banyak Dan tidak menunggulkan bekas hitam pada jerawat kalian Oke Kemudian ciri-ciri pubertas pada anak perempuan Ini kannya sasab dan cantik ya Ini masih dalam tahap pubertas dulu nih Oke sekarang ciri-ciri ini adalah Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan kemaluan Kemudian suaranya juga melengking Payudaranya besar Panggul membesar Dan juga muncul jerawat ya Seperti halnya laki-laki ini Ada persamaan juga Namun banyak perbedaan juga ya Ini sama-sama timbulnya jerawat Hati-hati dalam penangannya ya Supaya di muka itu Tidak terlalu membekas banget Kalian harus konsultasi sama orang yang lebih dewasa Oke pubertas pada laki-laki ini Ditandai dengan dihasilkannya Sel sperma atau sel kelamin jantan Oleh alat kelamin laki-laki yang disebut dengan testis ya Jadi testis ini bisa disingkat itu Bisa menghasilkan sperma Kemudian jutaan sperma ini dihasilkan setiap hari oleh seorang anak laki-laki Sehingga apabila testis telah penuh Kemungkinan sperma akan keluar dengan sendirinya melalui mimpi ya Atau yang dikenal dengan mimpi basah Mungkin diantara kalian ada yang sudah mengalami mimpi basah ya Nah mimpi basah ini hanya dialami oleh anak laki-laki aja Selanjutnya pubertas pada perempuan Kematangan perkembangan alat kelamin pada perempuan ini Ditandai dengan terjadinya menstruasi Apa sih menstruasi itu? Menstruasi adalah Keluarnya sel telur atau ovum dari induk telur atau ovarium Yang tidak dibuahi bersama lapisan didik rahim yang banyak mengandung pembuluh darah Jadi pada saat menstruasi itu Darah keluar sedikit demi sedikit melalui lubang lamin atau vagina Selama 2 hingga 14 hari Menstruasi ini terjadi setiap bulan sekali Atau terjadi setiap 28 hari sekali Namun setiap wanita itu Lama menstruasi dan siklus menstruasi itu berbeda loh Oke demikian materi yang singkat ini Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat ya Jangan lupa bagi kamu yang belum sholat Silahkan sholat dulu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih